Kita lihat bagaimana cetakan Departemen Agama versi terdahulu Fakadzabuhu fa'ahlaknahum disini menggunakan wakaf kili Selanjutnya innafidhalika la'ayah menggunakan kili juga Jadi sama cetakan yang sebelumnya dengan cetakan yang terbaru untuk mushaf depak sama tanda wakafnya Sekarang mari kita lihat pada mushaf madinah Ternyata pada mushaf madinah untuk ayat yang sama Fakadzabuhu fa'ahlaknahum disini menggunakan tanda wakaf jim Selanjutnya innafidhalika la'ayah menggunakan tanda wakaf sili Ini perbedaan penggunaan tanda wakaf Namun pada prinsipnya disini juga tetap boleh berhenti dan bisa melanjutkan dari ayat depannya Sehingga secara makna wakaf kili ini bisa masuk pada kategori wakaf kafi Metode Adjani Belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir Pelajaran gharib jilid 8 Bismillahirrahmanirrahim Berjumpa kembali dengan Metode Adjani Dan Alhamdulillah kita masih melanjutkan penjelasan mengenai tanda-tanda wakaf yang ada pada jilid 8 halaman 1 Metode Adjani Dari video sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa berdasarkan sebabnya wakaf terbagi ke dalam 4 kategori Yaitu wakaf ikhtibari, wakaf intilwari, wakaf ibtirari, dan wakaf ikhtiari Untuk wakaf ikhtiari atau wakaf yang kita kehendaki itu terbagi menjadi 4 secara kesempurnaan makna Yaitu wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, dan wakaf kobih Untuk wakaf kobih hukumnya goiru jaiz atau tidak diperbolehkan Lalu selanjutnya, jika kita tidak paham makna bacaan Maka untuk mengetahui tempat wakaf dan tempat ibtida Yang tepat dapat dengan cara yang pertama adalah talaki langsung dengan guru Sehingga guru yang mengajarkan atau membetulkan di mana kita boleh wakaf dan boleh ibtida Atau kita mengikuti bacaan sheikh Kita ikuti saja di mana beli wakaf dan ibtida Atau dengan melihat mushaf yang penggalan makna Jadi ada mushaf yang sudah dipenggal secara susunan makna Sehingga kita bisa menentukan wakaf dimanapun yang kita kehendaki dan insya Allah tidak mengubah makna Sebagai mana contoh, disini di Al-Baqarah A'udzubillahiminasyaitonirrojim Alladzina yu'minuna bilghayib Misalnya sampai sini napasnya habis Tidak masalah kemendingan dari mana ibtidaknya dari awal baris saja Jadi jika tidak ada tanda wakaf maka ibtidak di awal baris Bilghaybi wayuqimunassalah Sampai sini tidak kuat lagi napasnya Boleh disini berhenti Dari mana mengulangnya dari awal baris Disini mengulangnya dari mana? Dari awal baris Jadi kalau tidak ada tanda wakaf Ulang dari awal baris Jika ada tanda wakaf atau akhir ayat Yang membolehkan itu wakaf Maka mulailah dari baris selanjutnya Itulah Quran Mushaf Penggalan makna Jadi memudahkan siapapun untuk Menentukan di mana ia boleh berhenti Dan boleh ibtidak atau memulai Lalu cara yang keempat Untuk mengetahui tempat wakaf dan ibtidak adalah Dengan mengikuti tanda baca Atau tanda-tanda wakaf Nah inilah yang sedang kita bahas saat ini Yaitu ada pada halaman 1 jilid 8 Dan pada video kali ini kita akan membahas Tanda wakaf Mutlaq Dan tanda wakaf Sighat fi'il amar Dan tanda wakaf Kili Al-wakfu'ula Di mana ketiga tanda wakaf ini Baik to maupun kof maupun kili Itu menunjukkan bahwa Lebih utama berhenti atau wakaf Jadi jika ada tanda wakaf Seperti ini Maka lebih diutamakan berhenti Atau wakaf Dan untuk saat ini Di berbagai mushaf Sepertinya yang digunakan adalah Tanda wakaf kili Baiklah sebelum dilanjutkan Silahkan anda klik tombol subscribe Lalu klik lonceng notifikasi Agar anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru Dari video-video kami Lalu share kepada orang-orang terkasih Semoga langkah kecil ini menjadi wasilah Amal jariah kita bersama Amin Mari kita mulai Mari kita lihat pada contoh mushaf Ini adalah mushaf Al-Quran Versi Departemen Agama Republik Indonesia Di Quran Surah As-Syu'ara Ayat 139 Mari kita baca A'udhu billahi minasyaitanirrojim Fakadzabuhu fa'ahlaknahum Di sini wakafnya kili Sehingga kita bisa memulai Dari ayat selanjutnya Di sini juga wakaf boleh Mari kita lihat artinya Fakadzabuhu fa'ahlaknahum Maka mereka mendustakan hud Lalu kami membinasakan mereka Inna fi dhalika la'ayah Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Wa maka na'akhtaruhum mu'minin Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman Ini mushaf versi Departemen Agama Dan ini adalah yang dicontohkan pada metode ajani menggunakan tanda wakaf to' Di tempat-tempat yang sama Sementara di mushaf Departemen Agama menggunakan kili Kita lihat bagaimana Cetakan Departemen Agama versi terdahulu Fakadzabuhu fa'ahlaknahum Di sini menggunakan wakaf kili Selanjutnya Inna fi dhalika la'ayah Menggunakan kili juga Jadi sama Cetakan yang sebelumnya dengan cetakan yang terbaru Untuk mushaf Depak Sama tanda wakafnya Sekarang mari kita lihat pada mushaf Madinah Ternyata pada mushaf Madinah Untuk ayat yang sama Fakadzabuhu fa'ahlaknahum Di sini menggunakan tanda wakaf jim Selanjutnya Inna fi dhalika la'ayah Menggunakan tanda wakaf sili Ini perbedaan penggunaan tanda wakaf Namun pada prinsipnya di sini juga tetap boleh berhenti Dan bisa melanjutkan dari ayat depannya Sehingga secara makna Wakaf kili ini bisa masuk pada kategori wakaf kafi Yaitu secara konteks masih berhubungan Namun secara lafaz sudah sempurna Demikinlah penjelasan mengenai tanda wakaf To atau mutlak Lalu tanda wakaf kaf Siqat fi'il amar Dan tanda wakaf kili Al-wakfu'ula Dimana ketiganya menunjukkan bahwa Lebih utama berhenti Jadi jika anda mendapatkan tanda wakaf seperti ini Boleh berhenti dan lebih diutamakan Namun demikian untuk saat ini pada mushaf Lebih menggunakan pada tanda wakaf kili Demikianlah penjelasan tanda wakaf pada video kali ini Dan insyaallah selanjutnya Kita akan membahas tanda wakaf jais Berikut dengan contohnya Sampai berjumpa di video selanjutnya Dan insyaallah kita bisa Amin Ikuti program training online via whatsapp Metode adjani Untuk mendapatkan feedback terhadap hasil bacaan anda Interaksi tanya jawab Dan bimbingan bacaan Dengan cara Subscribe channel youtube hamil huluk Untuk mendapatkan video secara lengkap Lalu ikuti bacaan sesuai yang dicontohkan dalam video Rekam bacaan anda dan kirim via whatsapp Informasi dan registrasi program Lihat di blog Belajar membaca Al-Quran Strip adjani.blogspot.com Metode adjani Belajar membaca Al-Quran Dari nol sampai mahir Sub indo by broth3rmax